Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugitas, channel GASL guys Sekarang gue akan react lebih ke day 6 untuk pengenalan masing-masing member nih kayak guys Gue udah ngambil dari channelnya Won Pilates guys Dan dia orangnya baik banget Dia juga, gue pribadi mau say thanks banget Dia juga bikin kompilasi-kompilasi kayaknya guys Yang kemarin gue, how band form gitu Sampai akhirnya sekarang introduction to members ya Ini panjang nih guys Ini butuh proses lama untuk editingnya Gue sangat menghargai banget untuk proses editingnya ini guys Oke ini hampir-hampir mau setengah jam guys Jadi gue langsung tanpa basa-basi Langsung kita intro dulu guys Oke guys, gue udah buka Kita langsung aja guys ya Ceplok Who are you? Gue suka nih intro yang gini Deng-deng-deng Keren aja ya Oke By the way gue baru sadar tuh Lagu ini bahasnya pertama Deng-deng-deng Dia ngambil dua-dua ini ya Tua gak? Eh tua ya Tua gak? Tiga-tiga nada disitu Deng-deng-deng Di slide ke bawah langsung ke Apa low Coba nih, nih guys Gue baru tau gue Reggae-regae gimana gitu ya Asik Ini gue belum pernah ngeri ini guys ya Iya gak sih Introduction Eh, sorry tadi ada apologize nih Ada disclaimer disini Apologize in advance If there are any in akurat Oh, minta maaf sebelumnya Kalau gak akurat Ini kurang akurat Do let me know If any info is state wrong Iya, kasih tau di komentar Kalau ini ada yang salah disini guys ya Wow Oke, kita lanjut lagi Introduction to member A helpful guide 2020 edition guys Oke Kita cari tau guys Gratulation Ini mah the best disini mah Day 6 is a South Korean rock band Under the label GYP Entertainment Oke, itu gue udah tau juga The group is made their debut On September 7 2015 Untuk yang lagu ini ya Congratulation with the release Of their first mini album The Day And the title track Congratulation Nice Yang ini gue bilang Papa masih kurus banget disini guys ya Oke ini panjang nih guys Jadi gue harus Gue banyak pause nih guys ya Day 6 on February 27th 2016 GYP Entertainment Men state that June Hyuk Oh, June Hyuk yang keyboardist guys ya Terpaksa harus keluar dari band To the personal reason Untuk alasan-alasan pribadi Dan Terminat his contract Menghanguskan kontrak dia Kepada GYP Meninggalkan Sungjin, Jae, Yangke, Wonpil, Amadowun As a 5 member band Oke Lanjut Tapi ini lagu nih Sahadi sih guys Untuk debut mereka pertama Ini pecah si lagu Emang Gila emang Nah ini dia guys Dari Park Sungjin nih Day 6 Sungjin Full namenya Park Sungjin 16 Januari 1993 Om Taoni Busan South Korea Gue pause kali leader Vokalis Gitaris Additional instrument Jembe sama Kahwon Dia pemain percussion juga Sebenernya guys ya Dia bisa main Kahwon sama Jembe Lanjut Oke Sungjin Oke Suara emang udah sadi sih guys ya Apa-apa emang Btw apa nih Oh Dia gak punya account Jadi dia gunakan account official Guys Nih dia pake Day 6 Kilogram Yang gue udah Follow dia Apa Apa kalo instagram Follow kan gak sih Iya follow Oke lanjut Wah suaranya kan Eden guys Waduh 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 Gila emang Ini Ini Orang emang suaranya gila nih guys Ini high note disini nih guys Buset Gila itu suara Apa tuh guys Teknik apa tuh guys Dia juga gitaris ya Nice Leader Vokalis Gitaris Dia ambil 3 posisi Di dalam day 6 Sini guys ya Dan ini Dia baru 3 bulan guys Latihan ya Which is Untuk secara fingering Ini udah oke Hitungan gue Tapi gue gak tau Kalo misalkan ada gitaris Yang mau berkomentar Silahkan Tuh touchnya Dapet guys Ini masih main kawan ya Loh Ini siapa guys Ini si Jun Hyuk bukan sih guys Kayak Hampir kayak doua deh Speednas Apa gimana guys Bapak masih main kawan guys Wuuu Gila macam kurus ya Shin Yumi is a vocal Shin Yumi Maksudnya apa tuh guys Shin Yumi is a vocal trainer Oh God 7 Twice and Day 6 Yumi Oke Ini dia Oh dia pelati vocalnya ya Oke vocal trainer ya Always been good Since 30 days Oke Jadi dia gak perlu Penambahan Gak terlalu banyak guys Tuh Dia udah bagus banget guys I can pick out 3 dance genius Got 7 yang J D6 yang Jin And 1 pill Oh 3 3 dancer guys Dia milih nih Kalo si Jin Yung ini Milih Got 7 si Young J Young J Sung Jin Sama 1 pill 3 dancer Masuk 1 pill Tidak ada yang bisa bersaing sama dia Masuk sama si Sung Jin Menurut Oke 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 Tuh Tuh 3-4 bulan guys Untuk latihan Apa berarti gitar ya guys ya Tuh Tulisan ya Noun for his amazing vocalnya Dia diketahui sebagai Penyanyi yang oke banget oh dia dia masuk lesson apa nge-rap juga guys sebagai trainee number one freestyler in JYP nomor satu guys nomor satu learn the guitar tiga bulan sebelum debut gila ga sih guys tiga bulan tuh singkat loh guys dari nol gila kan itu apa-apa ya masih paling kanan guys pusat tim jika gitu guys gila oh dia udah biasa kayak kepe semacam padus guys ya kepelehan gini gila suaranya nih oh dia pernah grup ini ya namanya apa BA4 gitu ya guys sandal called for foolish brother enrolled into Seoul art college percala music art department ok oh dia pemalu guys oh ok tetap dia seorang pemalu guys i'm gonna hit this line off ok even when i'm working i'm a bit calm private setting i'm a bit calm private setting i'm a bit calm sonic i'm a bit calm when i'm working i want to be more silver oh dia tipe ini orangnya rada pemalu guys ya film yang i have fun while cleaning but we're not good at it at that i'm not good at it Wah emang leader banget sih ya karakternya Tuh dia sebenernya pemalu guys ya Cuman akhirnya dia berusaha untuk profesional ya baratnya Dia orangnya rapi banget orangnya guys Well organized banget Love food very much Dan suka makan Oh pertama dia ini ya Buat bumbu-bumbu masakan kayak nih guys Tuh day 6 Oke sekarang masuk ke J guys Namanya Park Jae-Hyung Dia tahun 92 Eh tadi apa tahun 93 ya 93 ya kalau gak salah ya Berarti paling tua J kah? Oh dia warga negaranya Makanya teman-teman pada bilang dia gak bakal di kekurangan wamil guys Karena dia hometownnya itu Los Angeles Los Angeles California United States Dia berarti masih warga negara Amerika Bisa dibilang kayak begitu ya guys ya Lanjut I never lived in Korea Oh dia berarti di Buenos Aires Itu Argentina guys ya I never lived in Korea Dia gak pernah tinggal di Korea Tapi dia lahir di Buenos Aires And went to Canada Terus lahir terus pergi ke Canada ya Oh cuman sebentar doang di Canada Okay And then I went to America So I was never in Korea But I remember visiting a lot Top blue guys Dia hometown rasanya aja Tuh lahir di Buenos Aires Argentina guys ya Pindah ke Canada Cuman sebentar doang Tapi akhirnya stay di Amerika guys Okay Posisinya vokalis sama gitaris Yes Pasti Dan suara ini the best nih guys Emang gak ada yang jelek sih Duh Kontrol vokalnya emang Ih Tinggi loh itu Untuk laki guys Gua gak bakalan bisa kayak gitu Serius Wah itu My case your SM57B lagi guys Oh dia great guitar sih Gua suka banget sama tontonnya Pemilihannya Bukan hanya mainnya guys ya Tapi ngulik soundnya Asik kan Gak pake pick lagi Iya gak pake pick tuh guys Nice Dan tepe Tipe-tipe Jay ini Emang suka karakter sound ini Vendor ya Suara-suara Bisa dibilang kategori kaleng guys Sebenarnya sound kaleng Ya jujurnya Gua juga penggemar sound-sound ini guys Makanya gua pake Gitar gua juga Walaupun bukan Vendor Apa Vendor ya Gua squire nya guys Okay Mainnya dislep guys Kayak main bass aja nih Tuh tuh Gila ya emang ya The best ya Nice Dia suka-suka nada-nada Berbau funky sebenarnya Dan gua suka gaya panggungnya dia sebenarnya guys Si Jay ini Kayanya enak band banget Nice All those Bener Dia paling tua ya Baru gua mau bilang Dia 92 Kalau gak salah si Sangjin 93 ya guys Dia 92 Oke dia paling tua ya Ketauan tua 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 Gitu ya Oh korreksi Korreksi Aku bener-bener Aku bener-bener Aku bener-bener Rapper Aku bukan rapper Mari kita dengarmu Spicep Sepaya Tuh Asik loh Wow Freestyler nomor 2 guys Pertamanya tetap disanding sama papa guys Okay Lagi di reverb ya Masih ada berarti channel youtube-nya ya Yellow Post It Man ini Dia nge-cover-cover kayaknya guys Ini dia pakai mikrofonnya Samson channel 1 guys Mikrofon pertama gua By the way Itu dia Gua tau banget bentuknya itu J6 J6 consist of love Q&A with his friend and other means to promote J6 Oke Kuren YouTube channel Oh J6 pertama ya Dia punya Kame Yes Yang paling terakhir maksudnya Kuren ya Kuren J6 Terus diganti lagi jadi E-Each Oh ini The best nih Apa Pac-Man guys Tuh E-Each project is J's ways of venturing into music alone Oh dia Ini paling pertama dia solo guys ya Sama dibantu sama temen-temennya Kalau gak salah kan sebagai keyboardist Apa itu segala macam di Ininya kan guys Ini yang gue bilang Ternyata Giz 5 tuh guys Yang dia Habit teriak tuh Gila sih Sakti memang Suaranya Oke gue penasaran tuh Temen-temen juga ngasih Ini kan Apa Instagram di gue Apa Di tag di gue Itu bawa dia Waktu itu sempat sama si Yangke Bawain lagu apa She's gone nih guys Still hard Solo activities nih After school club MC Fix guest on music access Host of how did Oh berarti dia bisa ini ya Bisa jadi MC juga ya Master ceremony guys ya Jadi dia orangnya Tipe-tipe Banyak emeng Jadi penyara radio Gini ya Sedak Ya makanya Lafal Inggrisnya Makanya gue sering bilang kan guys Dan Tone suaranya gue suka banget guys Emang dia cocok banget nih Apalagi ketemu Shure SM57B ini Emang ini Buat podcast banget nih guys Dia punya microphone ini guys Harganya 5 jutaan Kalau gak salah Nice Did I get here Is a segment Where we live our best lives On the internet Come out the other side Knowing more but Not feeling all that much smarter Smarter Okay 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 So never really got into So I never really got into Poli Sci Poli Sci itu apa ya guys Gue kurang Ini familiar makal dekat Gini Oke 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 Kok main bulu tangkis juga ya guys Tuh Diakui guys sama Korean national player Lee Youngday Tuh guys Jadi jago juga Tuh Oke Berbakat banget ya guys Dia kayak gitu Perang liat nih mukanya Anjingnya dia Has a family pet called Jay Dong Oh nama anjingnya Jay Dong ya Guguknya guys Dago My mom love My dad love Oh dicintai sama keluarganya dia semua ya Jay Dong as well Sama-sama perangga Jay Dong Oh ini yang Eric Nam ya Gue pernah liat nih Yang dia Dia ternyata penyanyi juga guys Saya temen-temen sebuti dikomentar Tapi gue pikir itu Mungkin dalam korea Seperti 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 Untuk kita berdua Kita mungkin 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 Karena Ternyata Oh Brian Kang Kang Yong Hyun Ternyata dia lahirnya sama kayak papa ya guys 19 Desember Di tahun yang sama maksudnya 19 Desember 1993 Dia Hometownnya itu di Ilsen South Korea Ternyata ya korea nih You lived in Canada for a while Right Yeah for about four years So I got to Loh kan Ah gila tuh enak banget ya Oh yeah You lived in Canada for a while Right Yeah for about four years 4 tahun di Canada Makanya karena audisi dia balik ke korea ya Oke Oh dia pernah ikutan nih Vokalis and bassist Additional instrument Akustik gitar dia bisa main Used to play piano Saxophone sama violin Dia berarti bisa hampir semuanya guys Piano bisa Saxophone Alat tube bisa Alat gesek bisa Alat petik bisa Gila gokil Dan suaranya bagus lagi guys Gokil ya Oh ini dia Day 6 official Young One and YBC Are posted On the official channel Di bawah Ada tanda panah Warah kuning Asik Ini jago main Emang dia Jago main bass Guys Guys Ini For your information Gue kebetulan mantan bassist Main bass itu Untuk teknik Slap and pop ini Ini kalau misalkan Position yang gak bener Tonnya gak bakal Berasa Bunyi nadanya Bisa ke pelitak Cuman tiap Bunyi kan Punya karakter tertentu Dibanding di fingering Atau nge picking guys Mostly yang gue denger Si apa Yang ke itu Biasanya mainnya picking guys Picking Oh nice Tonnya enak sih Cuman ya ini Beri handphone guys Asik Gagah bener Gagah bener Gue emang Makanya gue Gue pilih Pemain bass Emang keren Main bass Nice Nah itu pick Yang di atas Yang digigit sama dia Dia bisa pake pick kan Berarti dia mostly Petik Di pick Di fingering Sama di slap pop Dia bisa semua Ini Ini yang ke guys Oh Lagunya ini Adam lebih Iya kan Oh iya Oh ini lagi Lagi di Ini nih guys Ini aku di gitar Sekarang Oke Gue penasaran Nama piano Saxophone Atau violin Jujurnya Say I started I started piano Oke Oh private institute Dia pernah lese piano Berarti ya Oke fobia Ruangan kali ya Akhirnya Oh ini Sexophone Oh iya ini Tuh yang kayak gitu Bukanya masih kayak gitu guys Main viola dia Violin In charge of Most rap Dia kebanyakan nge-rap ya Oke Dia nge-rapnya juga ini sih ya By the way Tome enak banget Si Dede guys Waduh Nice Nge-rapnya juga tight guys Energinya itu ada gitu Gak asal ngemeng doang Kan biasanya Kalo rapper Biasanya cuma Cuman asal Beberapa yang Maksudnya yang newbie guys Tapi kalo ini Kategorinya menurut gue Profesional guys Oh Bonpil Dia pencipta lagu guys ya Main lyricist Dia penulis Kata-katanya guys Widat yang ke There is no day 6 Kenapa? Kenapa tuh Jay? Alasan ya? One thing I do want to specify Is that Yang ke Really did rise to the challenge Because as our main lyricist Oh dia Dia Ini Utamanya Lirisnya utama guys ya Main lyricist tuh Dia setiap bulan tuh Pasti ada dua lagu ya Super good ya Dan liriknya bagus-bagus ya guys ya Kalo gak kalian gak ada yang mewek Biasanya You know when you're coming in to JYP You don't naturally think That you're gonna become a part of a band More like a boy band More like a boy band Oke Dia gak ini ya Karena dia mantan dancer juga guys ya I wanted to be like No 2PM Oh 2PM Iya gue pernah ngeriak ya Iya 2PM Dance group 2PM juga lumayan legend ya Kalo temen-temen waktu itu sempet Ini tahun 2000 berapa gitu guys ya Yang put your hands up Gitu ya Ya ampun yang ke Masih kayak begini ya Oh dia belum megang instrumen dulu ya Oh ini gue udah ngeliat yang dia main Sekshohon pake mulut guys ya Suaranya emang sakti sih dia guys Ya sudah lah ya Oh ini gue belum baca nih guys Men lirisis was part of the dance team Got 7 member Oh ya dia termasuk salah satu Ya itu gue sebelumnya udah pernah ngeriak juga Old YouTube channel itu pernah O'Brien Live O Oke Third degree Third degree start a trio Oh third degree itu trio ya guys ya Oh sama band ini gue udah pernah tau juga nih Apa Kames ini guys ya With his friend Current YouTube series Young One and YBC Ini yang belum gue sentuh nih guys Nanti segera nih ya Temen-temen udah pernah kasih tau juga Kalo dia punya YouTube channel yang paling terakhir Itu Young One sama YBC Lanjut Oh nice Ternyata ini yang main gitar tuh ininya ya Yang nge-set sound-sound gitarnya itu hebat banget guys Gue pernah detect juga tuh Apa? Platform itu drive everything upload on YouTube Oke Masak deh guys Ini gak ada suara emang Apa gimana? Commute Oh emang gak ada suara ya Kita akan melakukan Ayam Ground Oke Saya akan mulai Saya akan mulai dulu Soalnya itu permainan DJ guys di Idol Radio deh Oke Bisnis Oh dia bisnis administrasi guys ya lulusnya S1 nya kayaknya Love Food Farina Suka makan guys Dan suka masak sebagai hobi 2019 2019 Oke Oke Bisa bikin ramen Oh iya Pintar masak guys Oke Spaghetti Bukan Spaghetti apa itu guys Gue bukan pemasak jadi gak tau Oh Get misunderstood Do his strong features Maksudnya Oh Karena ini mukanya guys ya Jadi orang tuh pada Pada bilang nih orangnya sombong mungkin dan segala macem Pintar masak jadi gak tau Gak tau Oh iya Pintar masak jadi gak tau Kau Pintar masak jadi gak tau Gak tau Aku juga tau Oke Lihat ini Kau 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 Wonpil, dia berarti sebelum Dawun ya, dia paling muda juga guys, sebelum si Dawun dia 28 April 1994, Incheon ya, Incheon? South Korea, oke lanjut wah diikuti juga Mask Singer ya, kayaknya yang masuk-masuk di Mask Singer tuh kayaknya vokalis-vokalis yang bahaya guys ya setau gue, bener gak sih guys, jadi kayak RoboCop guys suaranya mah ini mah, gak usah pake topeng gue juga udah tau guys, ini Wonpil tuh, ya itu gak bisa, apa gak bisa dibohongin guys, terlalu gampang vokalis, keyboardist, dan synthesizer, dia megang semuanya guys ya dan dia suka pake kitar ya, yang piano yang berbentuk gitar guys ya, makanya dipanggilnya kitar oke, synthesizer, dan temen-temen pernah ngasih dia nge-DJ juga bisa guys ya setau gue kan dia juga, apa, mama papanya dulu, apa, punya institut musik kan guys ya, setau gue ya, bener kan tapi emang dia jago sih guys, serius sebagai keyboardist sih, megang beberapa alat, ya kan, kalo dipasang buat pajangan, gak dimainin, ngapain guys, emang dia bisa oh, ini kitar ya oke asyik, masih kayak gitu guys aduh, ada aja kalo jaman-jaman kayak gini iya loh wah, once upon a time, ada makne oh dia dulu makne oh, ex makne akhirnya masuklah dede dooon, akhirnya dia naik peringkat guys baiklah ini rusak gini ya guys, dooon ya, padahal dia paling kecil dulu oke oh dia dulu dancer ya kenapa back sonic itu guys lagi supposed to look cool tapi padahal balik ketawain you may not know this but one pill used to be one oh tim rapper dia oke oke bisa rap ya oke tuh took rap lesson as a trainee composer angle line down okay hope to come in the guitar okay i will write the one your beautiful oh ini lagu back soundnya lagu favorit gua nih guys oh i didn't really what's it okay tuh guys took a rap lesson music genius guys catch key catch key point of the song maksudnya ini gua belum tau nih two more good parts i love the song okay but one pill was the one who came up with the title okay ini kadangkanya zombie tuh kadangkanya one pill okay stroke of the genius i really love this song okay i really like it oh in that lesson i started play list ya series on Vlive to rekomen song and convert fans with advice guys oke dia sering live ya di Vlive ya to rekomen song oke dia minta pendapat ya dari fansnya oh oke 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 oh sering di sering share berarti guys ya oh his cover are posted on the official channel guys ini berarti ini nanti akan gua kepoin nih guys instagramnya Nekimwonpil by the way gua udah follow juga oke they were saying i hope you can fill okay this much this much tapi guys gua setuju guys dia kalo di apa sampe dibilang sampe dia orang musik genius guys karena pengisian pengisian dia memang di beberapa lagu mungkin dia gak terlalu di balance roll tinggi guys tapi gak ada dia guys itu mungkin lagu vibenya gak kayak gitu kayak misalkan ada beberapa lagu yang gua nge-reactin guys yang dia lagi kawinan tuh dia main scene melodi itu pemilihan nadanya gua suka pemilihan soundnya gua suka jadi nih orang yang bisa dapet sound enak itu orang yang ngulik guys orang yang ngerti dengan gear mereka apa yang mereka pake guys jadi gua lumayan salut dengan yang namanya Kim Wonpil ini guys ditambah dia bisa nge-rap dia bisa main kitar, synthesizer, keyboardist dan dia penyanyi yang menurut gua berkarakter banget guys oke lanjut ini banyak ini banyak ini banyak ini banyak ini solonya bagaimana guys oh current youtuber series oh dia song cover ya, dia sering nge-cover lagu-lagu orang ya guys yang terakhir kali dia youtube dia lebih ke lagu-lagu ini ya berarti ya korea ya guys korea ya gua ga belum paham jujur ya kalian temen-temen bisa bantu di bawah ya guys ya maksudnya apa ya gitu ya ini lagu orang berarti guys ya lagu orang korea ya korea ya korea ya oke lu belajar tapi dari yang aku tahu lu belajar di mode asik lu belajar ini modeling at the department ini beneran guys oh beneran di Universitas Dekyung yang memiliki saya coba memiliki tatu dan hati di tangan oh iya di jari manis ya sebelah kanan tangan sebelah kanan ya ada tatu dia ya tatu kecil tuh bentuknya kayak hati ya hati dengan tulang tulang sama hati artinya Aduh gak kebaca guys, nanti kalian bisa jelasinnya arti tatuanya tuh guysnya Pasti ada artinya Dia tidak pernah marah guys, selama 10 tahun Tidak pernah marah Dia punya pikiran positif Dia punya pikiran positif Oh itu penting sih Sangat bagus Oh dia sering baca buku tuh kan ya Tuh, power of positivity And my life change Oke, nice Oh itu jadi contoh guys, keren banget ini Nice Betul, penting banget itu, jadi orang baik Ini dia nih guys, penyanyi legenda kita Bapak Yun Do-Woon namanya guys ya Birthday 25 Agustus 1995 Wuuu, seumuran kita Om tahunnya Busan, South Korea Oke, posisi drummer ya Oh iya, vokalis juga ya Ini gue tau Kemarin gue baru nge-react Dia nyanyi Oke Vokalis Vokalis Dia mau nge-react Dia mau nge-react Asik, dia minta juga Tapi sih Guys, gue gak bercanda guys ya Dia bener deh Karakter vokalis tuh beda dari antara Sangjin, Jay, Yangkei Sama Wonpil nih guys Dia beda ya Tuh Iya gak sih The one recording is only for a drummer position He didn't need to sing, but he's trying his best You're the best Sebagai vokalis, yes Dia punya karakter, serius, gue gak bohong guys Tapi kamu sambi Ini lagu juga manis banget lagi Keren abis Dia kayaknya kayak Karena temen-temen gue pada bilang pemalu guys Jadi nada-nadanya dia gak membuka mulut Setau gue guys ya Barangkali temen-temen yang vokalis juga Mungkin bisa kasih masukan di bawah di komentar guys Kalau menurut gue Dia kayaknya kayak malu aja gak Gak pede Akhirnya vokalnya jadi gak kebentuk guys Oh dia punya karakter banget Tuh ya kan Baru gue ngomong Wah dibantu sama one pill Dia mau ngikutin pake Vibra guys Oh lagi less vokal Oh ini udah gue ceritanya guys Ini kenapa gue bilang dia bagus guys Karena Beberapa drummer tuh untuk sebuah lagu guys Dia harus cari pattern yang tepat banget guys Karena disitu ada instrumen yang gak boleh ditabrak guys Karena Instrumen drum Itu dia memainkan hampir semua frekuensi Kayak misalnya overhead itu Untuk suara-suara high Terus tom itu bisa merauk semua frekuensi Snare Kick Jadi frekuensinya padat Jadi gimana caranya dia mengganggu bass nya Yang K Gitar nya J Sama one pill Apa one pill pemainan keyboard Gak mengganggu notasi vokal Gimana caranya biar lagu enak Dengan ketukan dia yang tidak terlalu rumit Tapi keliatan berskill Nah dia bisa ngisi Itu part-part dia dengan bagus guys Sejauh gue melihat Apa mendengar lagu-lagunya Day6 guys Lanjut Tuh Ini berskill guys Serius Kalian cobain ya Main kayak begini guys Kecuali kalian emang udah Laitan bertonton guys Susah guys Ini seringnya pake drum DW ya Sama SPD ini Modul drum elektrik Tuh Beberapa teknik birama dimainin loh guys Itu 4x4 dimainin triplet Oh dia main kahon juga ya Jelas lah Orang perkusi biasanya bisa bermain Rat-arat musik ini guys ya Perkusi yang lain guys Sekarang dia tau beat ya Lanjut Aseh Adeh dia Mana nih Pak Guyuban Bunda Duun guys Oh iya Gara-gara dia nih Wonpil akhirnya harus Naik derajat guys Naik derajat Oke Oke Rap whenever request Ini lucu aja ditulis nih Dia mau nge-rap Kapanpun mau yang di-request Di-request dia bakalan ini Rap fans komen Oke oke Ini dia baca ini ya Komentar Oh ada nge-rap nih guys Coba nih guys Lagi lagunya Tadadadad I'm up tiger I'm up tiger Let's go Wah coba Asik Asik Di back sound nyamuk Yang ngedit Kacau kan BK DJ Oke BK DJ Oke bintangnya seru juga ini masih baru kebentuk kali ya mukanya masih kayak gini oh udah ada day 6 ya the one who's working hard to play the drums what's your goal oh setiap tau gak pernah ini wah dia terobsesi guys a hardworking working person who is always practicing jadi dia selalu latihan guys main drum ini konsisten orangnya guys hebat banget guys fokus fokus konsentrasi jadi lapar guys ngeliat kayak gini guys oh itu drum pad ya buat latihan ya buat sticking guys nah iya tuh buat sticking don't always practicing backstage before every concert start iya jelas lah gue juga waktu jaman-jaman gue waktu sebelum manggung juga emang musisi tepatnya di belakang tuh pasti biasanya kalau basis fingering sama gitaris drummer sticking vokalis tuh biasanya apa namanya vokalizing ya oh iya vokalizing ya nah gitu guys keyboard juga fingering kalau dia sticking deh biar lentur ya guys tuh gila ini orangnya hebat banget loh sticking terus hebat 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 oh berarti emang metronom ya sepantesan dia temponya stabil ya he created his youtube channel to work practice ini gue udah follow juga oke oke iya ini gue udah ini udah follow yes nice guys makanya ketukannya tuh tepat aja guys di snare nya yang kayak gue pernah bahas waktu itu guys di apa switch instrument oh ini barang masih ini ya one pill ya oke yang tadi sebelumnya udah dibahas ya ini berarti disiarkan dimana guys di korea apa gimana guys ya jelas di korea kayaknya ya gak tau deh i just do a lot of performance back in college oke performance apa graduate from busan art college with practical music degree oh iya dia musisi banget ya guys aduh sorry guys ini gue kepencet nih subtitle gue jadi bahasa korea guys bentar ya guys ya oke eh iya kan aduh kok jadi ribet guys inggris ya gak usah pake air guys ya ini udah dia kok remember and perform oke dia berarti ngerti ya kalo sekolah teori musik oh maskotnya deh guys maskotnya day 6 dia nih guys oh ya auranya emang dia friendly banget ya guys mukanya i think i'm pure akhirnya emang dia oke according to the member he's the cutest member kayaknya iya deh mukanya 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 oke oh egyu yang buka-buka itu ya konyol ya bener gak sih guys dia berarti bisa bisa biar wah buka aib orang nih depan umum ditipu kegep dulu guys lagi live langsung jahim guys ketahuan guys oh dia suka anjing ada 2 family pets namanya Tori oh anjing sama kucingnya namanya Hosun dimakan oh namanya Tori oh ini kucingnya ini kayak kucing gua guys dan drummer juga kucingnya sedap ini kucing btw udah ngasih tunjuk perutnya berarti dia udah merasa akrab sama yang punya berarti ini dowon penyaing bener-bener penyaing asik musiknya gitu next video ini gua mau kebalik ya seharusnya gua nge-react yang ini dulu baru yang ini guys ini btw kalian bisa cek di bawah di playlist guys udah gua bikin playlist day 6 gua udah pernah nge-react yang ini guys yang belum nonton guys seharusnya oke guys ini kayak gua pause oke ini gua pause guys aduh guys ini gua udah hampir setengah hampir 43 menit guys gila ini lebih lama dari yang sebelumnya guys aduh guys ini buat kalian my idea ini guys gua nge-react ini mungkin nanti kalo ada apalagi ya ini juga penting buat gua guys ya mereka tuh siapa lahir tone berapa karakteristiknya seperti apa dia main apa aja dia instrumender dan sebagainya macem thank you guys udah nemenin gua nih sejauh ini guys jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa nanti gua akan nge-react lagi lagu-lagu day 6 yang belum pernah gua reak apalagi kita sambil tunggu dia comeback guys please sign out outro